Baik saudara kita awal informasi hari ini Seekor ular piton sepanjang 3 meter berhasil diamankan tim pemadam kebakaran kota Pekalongan Ular tertangkap berada di pelafon rumah warga Kemunculan ular piton di pelafon rumah warga terjadi di gang 6 kauman kota Pekalongan Ular sepanjang 3 meter itu menjuntai ke bawah tepat di depan Hiliana Sang pemilik rumah saat sedang memasak Ia pun menghubungi petugas Damkar untuk menyingkirkan hewan reptil tersebut Ular ini diduga berada di rumah tersebut sejak 3 hari yang lalu Pasalnya selalu terdengar suara berisik di atas pelafon rumah Disertai suara mendesis berkali-kali Pemilik rumah mengaku di rumahnya terdapat banyak tikus Bahkan jarak rumah dengan sungai hanya sekitar 300 meter Petugas Damkar dibantu warga awalnya kesulitan mengevakuasi ular piton ini Karena ular bersembunyi di dalam pelafon rumah Tegusnya banyak, tikus itu, tikus kot itu kan kecil-kecil banyak Kadang-kadang lari-lari di atas ternit Lari-lari di atas ternit, banyak tikus berarti Malam yang lalu, saya perasan kalau disitu itu ada ular gedi Di mana bu? Di ternit Di pelafon itu, ada suara atau Suara, suara ular, suara gitu Dari belakang lah ke depan 30 menit kemudian ular berhasil diamankan oleh petugas Ular pun sempat menjadi tontonan warga yang penasaran Warga diminta selalu menjaga kebersihan rumah dan waspada Terlebih saat musim hujan seperti saat ini Selanjutnya ular dibawa ke kantor pemadam kebakaran Kota Pekalongan Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan